Intro Dan kebanyakan saudara anda masih bersama kami di berita Ambon Dan bagi anda yang baru bergabung berikut kami sampaikan kembali berita utama di hari ini Gunung Ibu Dihal Mahira Barat kembali erupsi warga diungsikan Keracunan gasat bekerja dua tenaga medis puskesmas Kairatu Seram Bagian Barat menjalani perawatan intensif Terlibat korupsi dana desa mantan kepala desa dan bendahara desa haya kebupaten Maluku Tengah ditahan penyidik kejaksaan Banjir melanda sejumlah lokasi di kota Ambon setelah hujan deras Selain permukiman, jalan raya ikut rendam banjir setinggi 10-30 cm Seperti di kawasan Kebon Cengkeh, Negeri Batu Merah, kota Ambon Banjir juga mengakibatkan sampah berserakan di jalan raya sehingga lalu lintas terganggu Selain faktor curah hujan tinggi, banjir disebabkan mampetnya drainase di kawasan ini Kurang nyaman Apalagi air meluap nih Ini karena pengaruh drainasenya mampet ya Silahkan keluarga sendiri dan juga pengendara, abang dong pengharapan apa? Bisa memperbaiki ini, baik dong Oh drainase ini? Iya Pemerintah kota Ambon diminta segera memperbaiki drainase mampet agar banjir tidak lagi terjadi Muhammad Saru Sunet melaporkan dari Ambon Ratusan rumah di kota Ambon rawan lonsor Seperti rumah di kawasan air kuning serta Ahuru Negeri Batu Merah kecamatan Sirimau, kota Ambon Nasib ratusan keluarga di sini pun juga terancam Apalagi saat cuaca buruk Sebab rumah-rumah mereka berada di tebing hingga lereng Kondisi ini membuat warga cemas Meski berbahaya tertimpa longsor, warga tetap memilih tinggal di lokasi ini Karena tidak ada pilihan lain Pada saat musim hujan ini ada ancaman kecamatan Yang katun lihat kalau pada saat musim hujan itu Biasanya ancaman yang katun takuti itu lonsor saja Yang katun takuti Jadi Setiap kalau ada musim hujan itu katun bisa tetap di dalam rumah Apalagi waktu malam hari ya? Apalagi waktu malam hari Kadang sampai pagi pun katun bisa dapat tidur Harapkan katun disini supaya pemerintah bisa perhatikan katun disini Mungkin kasih Apa Pengganjalan-pengganjalan Jangan sampai ada ke Bronjong barangkali ya Bronjong yang musim harus mencegah Pegang longsor pergi Warga medesak pemerintah kota Ambon Menuntaskan pembangunan yang rawan longsor Dengan membangun talut dan bronjong Guna mencegah jatuh korban Muhammad Saru Suned melaporkan dari Ambon Mantan Kepala Desa dan Bendahara Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Terjerat kasus korupsi HW Mantan Kepala Desa dan MIT serta RL Mantan Bendahara Negeri Haya Kecamatan Tehoru Ditahan penyidik kejaksaan Karena korupsi Anggaran Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Negeri Haya Tahun Anggaran 2017 Sampai 2019 Usaha diperiksa di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah HW MIT serta RL Mantan Kepala Desa dan Bendahara Negeri Haya ini Langsung digiring ketahanan Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka Dan ditahan setelah memenuhi Unsur dugaan korupsi Yakni terus serta bersama-sama Melakukan korupsi Anggaran Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Negeri Haya Tahun Anggaran 2017 Sampai 2019 Hingga menyebabkan kerugian negara Mencapai 1,9 miliar rupiah Pemeriksaan pada tahap penyidikan Untuk penyalahgunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Negeri Haya Kejahatan Tehor Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 Sampai 2019 Kami berpendapat Bahwa sudah ditemukan Adanya dua alat bukti Bahkan lebih Sebagaimana yang termuat Dalam pasal 1840 Sehingganya kami memutuskan Untuk menetapkan Tiga tersangka Pihak-pihak Yang paling patut Dimintai pertanggung jawaban Dalam penanganan perkara ini Diantaranya Satu Hasan Wailusa Sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Haya Masa Jabatan 2016 17 18 19 20 Kemudian yang kedua Mantan Bendahara Tahun Anggaran 2017 Dan 2018 Yang ketiga Mantan Bendahara 2019 Akibat perbuatannya Para tersangka Terancam 20 tahun penjara Tim Liputan Melaporkan dari Maluku Tengah Informasi tadi sekaligus Mengakhiri perjumpaan kita Dalam berita Ambon hari ini Saya Nasri Solisa Bersama tim redaksi Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan kelaidan Amato Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!